Pemirsa Polres Bogor telah mengumumkan hasil tes DNA terhadap dua bayi di Bogor yang tertukar. Hasilnya menyatakan bahwa benar kedua bayi tersebut telah tertukar dari orang tua aslinya. Hasil tes DNA diumumkan oleh Kapolres Bogor AKB Perio Wahyu Angkoro, usai pertemuan yang dilakukan antara kedua orang tua bayi yang berlangsung secara tertutup di Polres Bogor pada Jumat sore kemarin. Kapolres Bogor menyatakan berdasarkan data yang diberikan pus lapor, hasil tes DNA menyatakan 99,9 persen bayi telah tertukar dari orang tuanya. Hadir dalam pertemuan ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPI Kabupaten Bogor, Cio Parat, dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Polisi juga menyatakan telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan seperti memeriksa sejumlah saksi, memeriksa sejumlah pihak di rumah sakit saat kedua ibu tersebut melahirkan. Seorang ibu bernama Siti Maulia asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengaku bayi laki-lakinya tertukar selama setahun. Bayinya diduga tertukar saat melahirkan di rumah sakit Sentosa Kemang Bogor pada tanggal 18 Juli 2022. Seorang ibu asal CISEN Kabupaten Bogor, Jawa Barat berjuang mencari keberadaan bayi laki-laki darah dagingnya sendiri. Selama setahun ini, ia merawat bayi orang lain yang diduga tertukar setelah tiga hari melakukan persalinan di rumah sakit Sentosa Kemang Bogor pada 18 Juli 2022 lalu. Kepastian bahwa bayi yang dirawat bukan darah daging. Daging Muhammad Tabrani dan Siti Maulia didapat setelah menjalani pemeriksaan DNA yang difasilitasi rumah sakit Sentosa. Hasil tes menyatakan negatif, yang artinya bayi laki-laki tersebut bukan darah daging Tabrani, juga Siti Maulia. Pihak rumah sakit pun telah mengundang sebanyak dua kali kepada pihak ibu yang bayinya diduga tertukar untuk turut menjalani tes DNA. Namun sayang, ibu D, pihak yang bayinya diduga tertukar enggan menanggapi dan tidak melakukan tes DNA. Siti Maulia pun melaporkan kasus dugaan bayi tertukar ini pada pihak kepolisian. Polres Bogor yang menerima laporan pun cepat melakukan penyelidikan agar kasus ini terungkap secara terang-benderang. Kasus dugaan bayi tertukar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini akhirnya menemui titik terang. Setelah ibu D berkenan menjalani tes DNA silang yang difasilitasi Polres Bogor di puslapform Mabes Polri di Jalan Babakan Madang, Bogor pada Senin 21 Agustus lalu. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan. Ibu Siti Maulia Dan ini juga ada Direktur Rumah Sakit Sentosa, Dr. Margareta Kurnia. Selamat siang, ibu-ibu. Selamat siang, ibu. Selamat siang, Mbak Sinta. Baik, saya akan bertanya kepada Ibu Siti terlebih dahulu. Ibu Siti, kami mengikuti perjuangan ibu untuk mengetahui keberadaan anak ibu selama ini. Bagaimana setelah mengetahui hasil DNA ini? Setelah mengetahui hasil DNA, sekarang sudah hati dan juga sudah lega ya selama ibaratnya berbulan-bulan sampai setahun lamanya menunggu kabar dan di mana si buah hati saya terus sekarang sudah ketemu. Ya, hati sangat lega lah, sangat senang juga, gembira juga gitu. Ibu Siti, kemarin ini dilakukan pertemuan secara tertutup. Sebenarnya seperti apa sih pertemuan yang dilakukan dengan ibu D yang selama ini memang tidak pernah bertemu dengan ibu? Dan setelah akhirnya mengetahui hasil tes DNA yang memang 99,9% itu dinyatakan tertukar, apakah ada komunikasi yang ibu Siti lakukan dengan ibu D setelah itu? Komunikasi saya terhadap pihak ibu B, saya untuk ke depannya dan menjalin kesadaraan, menjalin silaturahmi juga demi masa depan anak-anak, dan juga kita ke depannya harus memantau dan mengasuh anak kita bareng-bareng. Oke, selanjutnya kita kemarin juga melihat ada sedikit gambar yang dramatis melihat ibu itu berpelukan dengan ibu D. Sebenarnya ada dialog-dialog tertentu yang Anda bicarakan berdua pada saat berpelukan itu ibu? Oh itu belum ada pembicaraan apapun juga ya, tidak ada ibu B, cuma saya mengucapkan ini doang, kita selamanya harus disilaturahmi dan menjalin kesadaraan. Kemudian respon ibu D seperti apa? Karena memang kemarin memang agak sulit ya menemukan atau mendapatkan statement khusus dari ibu D. Dari ibu B juga dia bersedia, ya kata dia gitu ya, dia juga menerima, menerima saya juga gitu, sama keluarga, keluarganya juga gitu, menerima keluarga saya juga. Itu ya memang yang diinginkan beliau juga menjalin kekeluargaan. Artinya terjalin sebuah komunikasi yang humanis begitu antara ibu dengan ibu D, namun apakah bayi sudah saling bertukar ibu? Oh belum, itu masih butuh beradaptasi dulu, butuh waktu untuk pendekatan satu sama lain. Oke, kira-kira ibu kan pendekatan itu dilakukan secara persuasif begitu ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Rencananya akan bertukar bayi itu akan kapan dilakukan ibu? Tanggal berapa ya kemarin direncanakan, tapi kan itu juga tergantung si bayi sama si ibu benar-benar sudah dekat atau belum gitu. Nah ini kemudian, ini kan kita sama-sama mengetahui jika kita sudah berinteraksi sama anak tersebut, pasti ada hati yang terkonek begitu ibu. Nah bagaimana nanti pada saat ibu sudah bertukar bayi, apakah tetap akan melangsungkan komunikasi sama anak yang selama satu tahun ini diasuh oleh ibu? Ya mudah-mudahan keinginan saya itu seperti itu, dan juga saya tetap bisa, ibaratnya bisa memantau beliau, walaupun bagaimana juga dia akan sudah tetap jadi anak saya. Harapan ibu ke depannya bagaimana ibu dengan akhirnya terkonfirmasi bahwa bayi ini tertukar, dan akhirnya akan dilakukan penukaran bayi, harapan ibu ke depannya seperti apa? Ya ke depan, harapan saya ke depannya, yang mudah-mudahan anak saya dan anak-anak saya ke depannya itu sehat walafiat, Dan juga menjadi orang lah, jadi anak yang berbakti untuk kedua orang tuanya, dan juga saya sama si ibu B juga selamanya untuk menjalin kekeluargaan, dan tidak putus untuk saling bimbing anak kita masing-masing gitu. Baik, ini sebenarnya adalah solusi yang humanis dan baik sekali karena dijalin dengan kekeluargaan. Namun saya akan bertanya pada dokter Margarita sebagai Direktur Rumah Sakit Sentosa, proses tes DNA ini kan memang cukup alot ibu ya, karena mengingat ibu D ini agak lama untuk menyanggupi untuk tes DNA. Itu prosesnya seperti apa, Ibu Hayriak, berhasil membujuk ibu D untuk melakukan tes DNA? Ya, terima kasih Mbak Sinta dan selamat siang Pemirsa. Jadi memang prosesnya itu tentunya kami tidak bisa melaksanakan sendiri tanpa bantuan pihak-pihak lain, terutama dari pihak Polres Kabupaten Bogor. Dan untuk itu, pada kesempatan ini Mbak Sinta, kami mengucapkan terima kasih, terutama kepada Bapak Kapolres, kepada Bapak Deputi Kemen PPA, Bapak Asisten Deputi Kemen KOPMK, Wakil Ketua KPAI, jajaran Pemda Kota Bogor, dan media juga yang mendorong. Sehingga akhirnya, kemarin sampai dengan malam bisa dicapai solusi yang baik untuk kedua ibu mendapatkan keluarganya masing-masing. Namun ini kan sebenarnya hasilnya memang cukup menyenangkan bagi kami semua yang memantau peristiwa ini sejak awal. Tapi sebenarnya ini kan ada, apakah ada kelalaian dari rumah sakit ibu sehingga akhirnya tertukar bayi begitu? Ya, jadi tentunya hal ini terjadi karena memang ada ketidak hati-hatian dalam petugas kami melaksanakan prosedur yang sudah ada. Dan kami sangat menyesalkan dan saya sebagai pimpinan juga sangat sedih hari ini bisa terjadi pada di rumah sakit, pada kedua ibu, dan pada kesempatan ini. Dari hati saya yang paling dalam, atas nama pribadi, atas nama rumah sakit, saya mohon maaf pada ibu S beserta keluarga, pada ibu D beserta keluarga. Mudah-mudahan peristiwa ini tentunya terjadi tanpa, tidak mungkin tanpa kehendaknya, dan mudah-mudahan membawa hikmah dan kebaikan bagi kita bersama. Nah, demikian Mbak Sinta. Ini akhir yang menurut saya baik karena diselesaikan secara kekeluargaan, tapi penasaran juga pengen mengetahui proses yang mana sih ibu akhirnya ini tertukar begitu bayinya. Apa yang membuat akhirnya ini kejadian ini terjadi ibu? Iya, dalam proses yang ada ketidakhati-hatian itu di dalam proses identifikasi pada saat bayi pulang. Jadi ada proses yang seharusnya itu dilakukan, tetapi ada ketidakhati-hatian dalam proses identifikasi bayi. Baik, dokter Margaretha, kami harapkan ini memang menjadi pelajaran ya bu, tapi apakah ada ganjaran khusus buat petugas yang saat itu melakukan verifikasi begitu? Ya, sejak awal kami dari manajemen mendapatkan laporan ini, kami sudah melakukan penyelidikan internal kami sendiri, dan dari penyelidikan itu kami juga sudah melaksanakan, memberikan sanksi sesuai peraturan rumah sakit, tetapi juga tentunya ini dapat berkembang sesuai dengan berkembangnya kasus ini. Dan pada kesempatan ini, Mbak Sinta dan Ibu S beserta Ibu D di saat yang baik ini sebagai wujud kasih sayang kami untuk keluarga dan anak-anak kami, dari Ibu S dan Ibu D, dari rumah sakit kita akan memberikan bantuan kesehatan terhadap anak Ibu S dan anak Ibu D. Juga kami akan memberikan beasiswa bagi anak-anak, kedua anak ini sampai dengan lulus SMA dan menjadikan anak-anak ini sebagai keluarga besar rumah sakit Sentosa. Demikian Mbak Sinta. Dan ini adalah sebuah hal yang luar biasa bagi saya mendengarnya, ini adalah sebuah berkah juga dibalik persoalan perahara yang kita alami. Namun dokter Margarita, apakah ada lagi yang ingin akan disampaikan begitu kepada Ibu S dan Ibu D dan juga kepada masyarakat semuanya? Ya, tentunya kasus ini menjadi pelajaran yang sangat berharga tentunya bagi kami, insan rumah sakit. Jadi kami itu tenaga kesehatan di bekerja di bawah sumpah profesi bahwa harus melaksanakan pertolongan kepada dengan semangat menolong sesama. Namun hal ini terjadi karena memang ada ketidak hati-hatian di dalam melaksanakan prosedur yang seharusnya dilakukan. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi rumah sakit kami dan bagi semua fasilitas kesehatan dan bagi masyarakat. Agar ini kita pastikan tidak terjadi lagi terutama di rumah sakit kami. Ibu Siti, apakah ada tanggapan terkait dengan statement yang diberikan oleh dokter Margarita? Saya tahu sekali sama pihak rumah sakit kami dan juga Ibu, Ibu Magarita, yang sudah kami dan juga bagi masyarakat. Semoga anak-anak sehat nanti Ibu, jadi besar, jadi kebanggaan, jadi anak-anak yang sukses nanti ke depan. Kami turut mendoakan. Baik, terima kasih Ibu Siti Maulia dan juga dokter Margarita Kurnia dari Rumah Sakit Sentosa Bogor.